Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerahmu, kasih setiamu, kemurahanmu yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaanmu di sepanjang malam dan pada pagi hari ini kalau kami ada lagi, semua itu berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi setiap kami, bentuk kami Tuhan menjadi pribadi yang semakin berkenan dan hidup seturut dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudaran dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab bilangan pasal 15 ayat 29-31, tertulis demikian. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka, berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Sudaran dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan aturan tebusan dalam perjanjian lama, dosa-dosa yang ditebus dengan korban penebusan dosa adalah dosa-dosa yang tidak disengaja, atau dosa yang tidak disadari. Sedangkan dosa yang dilakukan dengan sengaja, hukumannya adalah kematian, kecuali beberapa kesalahan tertentu yang bisa ditebus dengan ganti rugi. Dalam ayat ini saudara kita membaca pesan dan perintah yang sangat tegas, bahwa setiap orang yang melakukan dosa dengan sengaja harus dilenyapkan. Sungguh mengerikan konsekuensi dari dosa. Tapi saudara kita tidak hidup dalam perjanjian lama, kita hidup dalam perjanjian yang baru oleh kuasa darah Kristus. Namun selaras dengan ayat ini saudara, dalam Ibrani 10 ayat 26-29 tertulis, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dasyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini terdengar begitu keras dan tajam, seolah tidak ada kesempatan bagi kita yang berdosa untuk selamat. Tapi sebenarnya bukanlah demikian saudara. Inti yang perlu kita pahami dari ayat ini adalah bahwa pertama, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masih terus hidup dalam dosa. Mungkin saudara dulunya adalah seorang pembunuh. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, harus berubah saudara. Jangan lagi ada kebencian dalam hati terhadap sesama, dan jangan membunuh. Kalau ada di antara kita yang dulunya berkecimpung dalam dosa, korupsi, perjinahan, percabulan, dan sebagainya. Setelah percaya kepada Kristus, harus ada perubahan total. Jangan kita tobat lalu kumat, tobat kemudian kumat lagi, tobat kumat lagi. Kehidupan kita saudara di dalam Tuhan tidak boleh demikian. Kita harus terus naik menjadi semakin sempurna seperti Tuhan. Betul saudara bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan oleh karya penebusan Kristus di atas salib. Tapi keselamatan yang kita terima itu bukanlah murahan. Kita tidak boleh menginjak-injak kemuliaannya dengan terus bergelimang dosa-dosa. Adalah sebuah pemahaman yang salah. Bila kita mengira bahwa percaya pada Tuhan Yesus tidak perlu hidup dalam kebenaran. Justru kita harus hidup semakin benar karena iman kita kepada Kristus. Filipi 2 ayat 12 berkata, Yang kedua saudara, tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jangan murtad saudara. Sekali lagi jangan murtad. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Hanya ada satu alternatif bagi orang yang berada di luar Kristus. Yaitu siksaan kekal di dalam neraka. Tidak ada pilihan yang terbaik selain memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Ibrani pasal 6 ayat 4-6 mengatakan, Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Yang pernah mengecap karunia sorgawi, Dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka, Dan menghinanya di muka umum. Sudara yang dikasih Tuhan, Ketika kita sengaja berbuat dosa, Dan sengaja meninggalkan Kristus, Akibatnya sangatlah mengerikan. Ada penghukuman dan kebinasaan kekal, Bagi orang-orang yang berbuat demikian. Marilah kita semua yang sudah diselamatkan oleh Kristus, Tetap setia, Jaga hidup kita kudus dan berkenan, Dan berimanlah teguh pada Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya, Kita menerima anugerah kehidupan kekal dari Tuhan. Mari kita berdoa Sudara, Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih kami mengucap syukur untuk firmanmu, Yang mengajar dan mengingatkan kami, Menegur kami semua, Dan memberikan tuntunan kepada kami, Untuk kami benar-benar menjaga hidup kami, Kudus dan berkenan di hadapanmu. Tolong kami Tuhan, Berikan kami kekuatanmu ya roh kudus, Untuk kami dapat dengan setia, Dan dengan segenap hati kami, Melakukan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Supaya kami terus berubah, Oleh pembaharuan budi kami, Yang dikerjakan oleh roh dan firmanmu, Sehingga kehidupan kami ini selalu berkenan di hadapanmu, Kami mau setia, Kami mau memegang iman kami, Sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Oleh karena kasih karniamu kami mampu, Karena anugerahmu kami dapat setia selalu kepada mu, Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur untuk firmanmu, Yang kembali menyadarkan kami, Supaya kami tidak hidup dalam dosa-dosa, Tapi terus menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, Dalam segala aktivitas kami, Dalam tugas tanggung jawab kami, Dalam studi, Dalam usaha pekerjaan kami, Dan semua yang kami lakukan, Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam masalah, Agar Tuhan kau menyembuhkan, Dan memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua, Kami percaya ada kemenangan, Ada pertolongan di dalam engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberikan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberikan damai sejahtera, Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini dan sampai selama-lamanya, Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, Dan kekuatan buat saudara semua, Dan roh kudus akan menolong saudara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati